Tahun lalu, deretan HP Infinix terbaru mampu menarik perhatian pengguna HP di tanah air. Harga HP Infinix yang terjangkau dengan spesifikasi apik menjadi alasan utama. Bagi yang belum tahu, Infinix didirikan pada 2013 yang berbasis di Hong Kong. Salah perusahaan pendirinya yaitu Transion Holdings juga merupakan induk dari HP Tecno dan Itel Mobile. Nah, apa saja HP Infinix keluaran terbaru yang sudah rilis di Indonesia, GZMD akan coba membahasnya di video berikut ini. Infinix Smart 6 HD adalah seri pembaruan dari Infinix Smart 6. Seri ini juga sebagai alternatif bagi calon pembeli yang butuh HP Infinix murah tanpa NFC. Mengingat ada juga Infinix Smart 6 NFC yang hadir resmi ke Indonesia. Infinix Smart 6 HD sendiri pada dasarnya punya spesifikasi mirip dengan Infinix Smart 6. Hanya saja, Infinix Smart 6 HD menawarkan kamer A belakang kombinasi kamera 8MP dan kamera QVGA. Sementara Infinix Smart 6 menawarkan kombinasi kamera 8MP dan kamera depth. Wajar saja Infinix Hot 30 Play mengusung tagline gak pernah padam. Pasalnya, ia mengusung kapasitas baterai 6000 mAh dibandingkan rata-rata smartphone lain yang pakai 5000 mAh, ini jelas menjadi advantage bagi ponsel untuk dapat bertahan lebih lama. Meski digunakan untuk bermain game semalaman. Demi memberikan pengalaman visual yang menjanjikan, Infinix Hot 30 Play juga dikemas dengan layar 6,82 inci HD Cinema Quality Display yang punya ukuran di atas rata-rata. Melakukan navigasi dan bermain game juga lebih lancar berkat refresh rate 90Hz yang tinggi. Pada awal 2023, Infinix kembali merilis HP terbarunya di pasar India yaitu Infinix Smart 7. HP ini menjadi salah satu HP kelas entry-level sekaligus penerus dari Infinix Smart 6. Tentu, HP ini memiliki sejumlah peningkatan di beberapa spesifikasinya, mulai dari kapasitas penyimpanan, kamera utama, dan sebagainya. Untuk penyimpanannya, Infinix Smart 7 menawarkan RAM 4GB. Kapasitas ini masih bisa diperluas dengan fitur Extended RAM hingga 3GB. Sedangkan untuk memori internalnya adalah 64GB yang juga masih bisa diperluas menggunakan slot microSD. Kapasitas tersebut dipadukan dengan chipset Mediatek Helio A22 untuk aktivitas sehari-hari. Infinix menyematkan HP ini dengan Android 12 Go Edition untuk membuat navigasi antar muka lebih ringan dan mulus. Di dalam sisi konektivitasnya, perangkat dilengkapi dengan port microUSB yang uniknya, sudah mendukung USB on the go. Fitur OTG ini cukup jarang di harga Rp 1 juta. Jika ada satu hal yang membuat bagiannya terasa begitu sepadan, ialah kapasitas baterai 5000 mAh yang begitu awet. Bayangkan, dengan bayar Rp 1 jutaan, Anda bisa miliki HP yang tahan seharian penuh dalam satu kali siklus pengecasan. Bukan Infinix namanya kalau tidak bisa menghadirkan HP murah yang tidak murahan. Contohnya seperti Infinix Hot 20i ini, sebuah ponsel yang dirilis dengan harga mulai Rp 1,4 jutaan. HP ini memiliki keunggulan pada layarnya yang lebar, baterai besar, dan performa harian yang lancar. SoC yang dipakai memang sebatas Mediatek Helio G25. Namun, karena RAM-nya 4GB, dan sistem operasi yang dipakai adalah Android Edition Go, Anda tidak akan menjumpai kendala selama menggunakan si ponsel. Infinix Hot 30i hadir dengan konfigurasi dual camera 50MP. Pada kemampuan perekaman video, Infinix Hot 30i sanggup merekam pada resolusi 1080p di 30fps. Di bagian kamera selfie, terdapat kamera 5MP yang dirancang dalam desain poni waterdrop notch. Kamera depan HP ini juga sama-sama mendukung perekaman 1080p di 30fps. Untuk dapat menyimpan puluhan game dan aplikasi, tentu dibutuhkan penyimpanan internal yang lega. Inilah fitur yang jarang diperhatikan pada smartphone kelas entry, di mana kebanyakan masih gunakan storage 64GB saja. Namun berbeda dengan Infinix Hot 30i yang menyediakan memori internal berkapasitas 128GB, terlepas berada di harga Rp 1 jutaan. Memori internal tersebut juga disandingkan dengan RAM dengan kapasitas 8GB, tersedia juga fitur ekspansi RAM yang bisa meminjam hingga 8GB dari memori internal. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating. Walau masih IP 53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi. Terlebih, untuk sebuah HP di kelas harganya, jika sebuah ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP 53, artinya perangkat tersebut punya ketahanan terhadap cipratan air dan juga paparan debu. Hanya saja, bukan berarti HP-nya jadi aman buat dibawa berenang. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga Rp 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20s akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 regular, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Helio G96 meraih skor Antutu versi 9 sebesar Rp 323 ribuan. Dengan SOC yang lebih gahar, Infinix Hot 20s pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan Loes. Infinix Hot 20s juga merupakan satu dari segelintir HP Rp 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Infinix Note 12i 2022 dibekali chip Helio G85 yang secara performa sebenarnya standar untuk kelas harganya. Untuk beberapa game kompetitif, chip ini masih bisa bersaing. Tentu kalau game berat seperti Genshin Impact tidak akan terlalu maksimal. Keunggulan lain dari HP ini adalah pengisian cepat 33 Watt. Menariknya, charger 33 Watt ini sudah ada di kemasan. Untuk kelas harganya yang 2 jutaan, HP ini masih tergolong menarik karena memberikan spesifikasi yang bersaing dibandingkan kompetitor. Helio G99 adalah chipset besutan Mediatek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6nm membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tekno POVA 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G, tapi performa Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SOC Dimensity yang sudah mendukung jaringan FabG. Penamaan GT ini mengacu karena identitas yang melekat pada set HP ini adalah performa alias untuk gaming. Ini terlihat dari penggunaan chip Dimensity 8050 yang melekat di HP ini. Dimensity 8050 merupakan rebran dari Dimensity 1300 yang umumnya banyak dipakai di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kalau dicari performanya yang mendekati, chip Dimensity 8050 ini setara atau dekat dengan Snapdragon 865. Terlepas dari itu, search Infinix GT 10 Pro jadi share HP gaming di 3 jutaan yang menarik. Target pasar HP ini tampaknya adalah para gamer yang butuh HP khusus gaming tetapi di harga yang sangat terjangkau. Infinix belum puas dengan lini Note 30 series yang jumlah modelnya sudah banyak. Pasalnya, mereka merilis satu HP lagi anggota Note 30 series. Namanya adalah Infinix Note 30 VIP. HP ini berorientasikan performa. SOC yang digunakan adalah SOC kelas atas Mediatek Dimensity 8050. Dengan konfigurasi memorinya juga tidak kalah tinggi. RAM-nya sampai 12 GB dengan penyimpanan internal 256 GB. Dengan begitu, Dimensity 8050 bisa bekerja maksimal. Tak cuma SOC dan memori yang bagus. Beberapa komponen juga disiapkan agar Note 30 VIP makin asyik dipakai main game. Misalnya, refresh rate 144Hz dan adanya speaker stereo. Anda seorang vlogger yang perlu HP dengan kamera depan jempolan. Tampaknya Infinix Zero 20 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP yang satu ini memiliki kamera depan 60MP yang autofocus serta dilengkapi OIS dan lampu flash. Rekaman video kamera depan HP ini pun bisa prima baik siang dan malam. Walau demikian, Infinix Zero 20 tidak diciptakan khusus untuk vlogger saja. Pemain game juga bisa merasakan keandalan HP ini yang menggunakan SOC Mediatek Helio G99. SOC ini punya performa seperti Helio G96, tetapi jauh lebih stabil dan lebih adem. Infinix tak pernah puas dalam memberi kejutan kepada publik. Setelah membuat geger dengan meluncurkan Infinix Zero X Pro. Kini mereka meluncurkan Infinix Note 12 VIP. Dengan desain premium dan kemampuan pengisian cepat 120W membuat rentang harga Rp 3 jutaan rasanya masuk akal buat HP ini. Pengisian cepat 120W diklaim mampu menciptakan durasi pengecasan singkat, hanya 17 menit dari 0 hingga 100%. Selain desain dan pengecasan, yang membuat Infinix Note 12 VIP menarik adalah layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Lalu konfigurasi kamera yang lengkap, kemampuan perekaman video 2K pada kamera depan dan belakang yang jarang ditemui di kelas harganya. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofocus. Smartphone dengan bamerah ultrawide berautofocus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas.